Oke, kita mulai pertemuan pertama, STA 3.1.3 model linier. Nah, untuk sementara apa saja yang akan kita pelajari, kita bisa lihat di sini. Kita gunakan buku The First Cause in Linear Model dari Nalini dan Dipak. Nalini dan Dipak, ya. Mudah-mudahan bisa terlihat di situ. Oke, nah, ada pun kalau kita lihat konten awal di sini, memang pertama kali kita akan merefresh apa yang kalian pernah dapat pada mata kuliah terdahulu, yaitu khususnya aljabar linier. Mungkin hari ini kita akan membahas lap 1 dulu, jadi review mengenai aljabar vektor dan aljabar matriks. Ini kalau di sini kelihatannya cuma dua supab, hanya notasi dan definisi dasar yang digunakan dalam aljabar matriks serta sifat-sifatnya. Namun kalau kita rinci sedikit, isinya kalau kita buka itu kira-kira akan seperti ini. Jadi tentunya kalian harus tahu apa itu matriks, jadi bahwa matriks adalah seperti ini. Jadi kalau definisi itu, matriks adalah, gitu ya. Kemudian ada vektor, kemudian notasi-notasi standar. Ini O, O itu kalau di sini N saja, ini vektor, ya cuman vektor ya, vektor O, vektor yang nilainya semua anggutannya bilangan nol. Sekali lagi bahwa matriks adalah sebuah pengaturan dalam, pengaturan apa? Pengaturan obyek. Jadi bagaimana kita menampilkan obyek dalam baris dan kolom, itu matriks. Kalau vektor, itu bentuk khusus dari matriks. Matriks dengan satu kolom, beberapa baris, atau satu baris beberapa kolom. Jadi kalau hanya satu baris, beberapa kolom, kita sebut vektor baris. Kalau satu kolom, beberapa baris, vektor kolom. Ini vektor yang semua anggutannya nol, kemudian ada istilah berdimensi N itu, kalau elemennya dari vektor tersebut itu terdiri dari N, obyek. Di mana yang kita bicarakan di sini, obyeknya adalah umumnya angka atau bubaca nanti ya. Nah, jadi kalau hanya satu begini, ini biasanya kalau saya tuliskan dalam bentuk vektor, biasanya saya tulis tebal begini ya. Karena kalau ditulis tangan nggak bisa. Kalau ditulis tangan nggak bisa. Apa namanya, ditulis tebal seperti ini. Biasanya kalau ditulis tangan ya dengan cara memberikan garis bawah, tebal. Ini bukan O, sebetulnya nol. Nol. Jadi vektor nol. Kalau huruf, kalau huruf di sini, I itu matriks identitas, karena segi, kalau segi boleh ditulis satu saja, N saja. Berarti ini N kali N. Ini matriks identitas, ini matriks. J itu matriks yang anggutannya satu. Matriks yang anggutannya semua satu, berukuran N kali N. Kalau ukuran baris dan kolomnya berbeda, kalau ukuran baris dan kolomnya berbeda, ditulis begini. Ini ukuran barisnya, ini ukuran kolomnya, M, N. Ini notasinya. Oke, kita langsung bisa menggunakan bukunya langsung, biar ada contohnya, biar ada teladatnya. Mungkin langsung menggunakan bukunya Nadini. Jadi, kalau kalian menuliskan nanti di proposal atau skripsinya, proposal skripsi-subskripsi, boleh kalian menuliskan begini. Sebuah matriks A berukuran M kali N. Itu kalau mau nulis panjang lebarnya begini. Ini secara umumnya, ini baris 1, baris 2, baris M. Kolom 1, kolom 2, kolom N. Atau singkat saja begini. A, I, J. Artinya ini matriks A, elemenya A pada baris I, kolom J. Kalau mau lengkap lagi, di sini dikasih subscribe. M, N. I-nya dari 1 sampai M, J-nya dari 1 sampai N. Saya kira sudah terbiasa. Ini matriks. Di mana obyeknya di sini adalah bilangan. Matriksnya berukuran 2 kali 3. 2 baris, 3 kolom. Ini vektor kolom. Kalau vektor kolom itu seperti ini. Barisnya ada N, kolomnya ada 1. Vektor kolom. Nah, kalau mau jadi vektor, apa namanya, baris, ya di-transpose. Jadi, nulisnya begini. A1, A2, ke kanan ya. Begitu. Nah, berdasarkan elemen yang dimiliki di sini ya. Elemen yang dimiliki pada masing-masing vektor ini. Ini ada 2, ini ada 3, ini ada 4. Maka ini bisa dikatakan sebagai vektor-vektor yang ini berdimensi 2, ini 3, ini 4. Dimensinya 2, 3, 4. Tadi sudah saya sebutkan, kalau vektor semua, vektor itu elemen semua, elemennya ini semuanya 1, kita sebut vektor 1. Elemennya semua 0, kita sebut vektor 0. Dan N di sini, sebagai dimensi vektor itu, paling sedikit 1. Lebih besar sama dengan 1. Bedanya vektor dan skalar, bedanya vektor dan skalar, kalau skalar itu hanya angka atau bilangan saja. Sedangkan vektor, itu selain bilangan, dia punya arah. Punya arah. Jadi misalnya ini, 1 min 1. 1 min 1 ini, ini vektor berdimensi 2. Artinya, berada dalam ruang berdimensi 2. Berada dalam ruang berdimensi 2. Kalau kita anggap, kalau kita pernah tahu bilangan kartisius, eh sorry, sumbu kartisius begitu ya. Sumbu kartisius, di mana yang sumbu mendatarnya adalah X, sumbu tegaknya adalah Y. Ini artinya, yang pertama ini, dari titik 0, 0, dari titik 0, 0, itu satu-satuan ke arah sumbu X. Satu-satuan ke arah sumbu X. Dan min 1 itu, satu-satuan berlawanan dengan arah sumbu Y. Jadi, ke kanan 1, turun. Kalau sumbu Y-nya ke atas, ini min 1, berarti ini 1 ke bawah. Itu ya. Itu kalau vektornya berdimensi 2. Kalau vektornya berdimensi 3, berarti ada tiga sumbu. Tiga sumbu X, sumbu Y, misalnya sumbu Z. Mungkin coba saya berikan ilustrasi pada modul yang lain. Sebentar, saya stop share dulu. mudah-mudahan kelihatan. Ini sumbu dua dimensi. Sumbu dua dimensi ini. Kalau ini kita anggap sumbu X, sumbu pertama, ini satu-satuan, dua, tiga, empat, gitu ya. Ini sumbu Y-nya ke arah positifnya ke atas. Jadi, kalau 1 min 1, ini 1 min 1. Jadi, vektor 1 min 1 itu dari titik 0 ke 0 ini dibuat garis. Setelah sampai di sini, ujung panahnya ke sini. Jadi, arahnya ke sini. 1 min 1. Nah, kalau tiga dimensi, tentunya kita harus menggunakan sumbu tiga dimensi. Nah, andai kan ini sumbu X, sumbu X-nya. X positifnya ke sana ini. X positifnya ke sana. Y positifnya ke sana. Ke sana negatif ya. Ini 0-0-nya di sini. Ini Z-nya begini. Nah, kalau tidak pakai begini, kalian tidak bisa mengilustrasikan bagaimana sumbu tiga dimensi itu bekerja. Jadi, harus ada ilustrasi seperti ini. Jadi, mau yang positifnya dibuat ke kiri, boleh, enggak masalah. Ini ke kiri. Nah, kalau ini misalnya kita impitkan begini, seolah-olah kalau biru sama merah ini persis berimpit, jadi seolah-olah dua dimensi. Hanya Y dan Z saja. Karena Z dan X itu berimpit. Nah, oke. Sorry. Kita kembali ke... Nah, jadi gini. Begitu lebih dari tiga dimensi, ini susah bagaimana memvisualisasikan vektor C ini. Jadi, vektor C ini susah di visualisikan, karena ini empat dimensi. Kita hanya bisa melihat sampai dimensinya itu tiga. Oke. Nah, matriks. Matriks. Kalian sudah tahu, ini matriks identitas. Kalau tiga itu artinya tiga kali tiga, berarti matriks yang segi. J, matriks yang semuanya elemennya satu, tiga itu tiga kali tiga. Tiga kali tiga. Matriks segi berukuran tiga kali tiga, semua elemennya satu. Ini matriks identitas. Identitas itu segi, di mana elemen pada diagonalnya semua satu, di off diagonal itu nol. Yang tidak pada diagonal itu nol. D, digunakan sebagai notasi matriks diagonal. Diagonal. Nah, jadi untuk menyatakan elemennya itu berapa saja, dituliskanlah di sini. Diag. Diag, ya. Diag. Ini berapa, 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 dan seterusnya. Ini caranya begitu. Nanti kita lihat bagaimana menggunakan R. Menggunakan R untuk mengoperasikan, apa namanya, kalkulasi vektor dan matriks. Oke. Nah, sedangkan matriks, yang mempunyai sifat seperti ini, ini kalau kita lihat, ini yang nol itu di bawah diagonal utama. Di bawah diagonal utama. Kalau yang ini, yang nol di atas diagonal utama. Oleh karenanya, apabila menemukan matriks segi, matriks segi gitu ya, matriks segi, segi itu ukuran baris dan kolomnya sama, di mana yang di bawah diagonal ini nol semua, disebut dengan upper, triangular. Tri itu tiga. Jadi, matriks segi tiga atas. U, upper. U, upper. L, lower. Jadi, kalau lower, ini matriks segi tiga bawah. Segi tiganya di bawah. Di bawah ini. Jadi, di atas diagonal itu yang nol. Kalau ini di bawah diagonal yang nol. Jadi, itu upper diagonal, ini lower diagonal. Nah, oke, kalian boleh raise hand kalau ada sesuatu yang ditanyakan yang mungkin menurut penafsiran kalian atau pengertian kalian selama ini yang sudah dipelajari itu agak berbeda dengan apa yang saya jelaskan. Nah, matriks segi tiga ini, segi tiga atas, segi tiga bawah ini, kalau semua A, I, J-nya, semua yang di sini itu satu, satu di diagonal ini, ini disebut dengan matriks triangular satuan, unit, unit triangular. Triangular satuan. Di diagonalnya satu. Ini diagonalnya bukan satu. Oke. Nah, sekarang di sini kita membahas apa? Oh, ini leading principle. Jadi, kalau ini matriks A, perhatikan matriks A ya. Matriks A ini, elemennya ini, matriks A berukuran tiga kali empat. Tiga kali empat. Ini ada sebuah matriks yang namanya matriks B. Kalau kita lihat, B ini, itu bagian ini, bagian dari A ini. Bagian dari A. Jadi, 5, 4, 1, min 3, 2, 6. Ini bagian dari A. Nah, oleh karenanya di sini, matriks B ini sebagai sub-matriks. Anak matriks. Anak matriks. Jadi, bagian dari matriks. Bagian dari matriks A. B bagian dari matriks A. Jadi, sub-matriks A. diperoleh dengan cara menghilangkan baris 1 dan kolom 4. Baris 1 dan kolom 4. Boleh enggak sub-matriks itu 1, 3, 5, min 3, 2, 6? Boleh. 1, 3, 5, min 3, 2, 6 juga sub-matriks. Dengan menghilangkan kolom 4 dan baris 2. Boleh enggak 1, 5, 7, min 3, 6, 4? Boleh. Dengan menghilangkan kolom 2 dan baris 2. Jadi, ini sub-matriks atau anak matriks. Dengan menghilangkan yang mana. Kalau 1, 3 saja. Sama saja, 1, 3 itu menghilangkan 2 baris ini dan 2 kolom ini. Asalkan semua anggota sub-matriks ini atau anak matriks ini berada di sini. Pada tempat yang bersesuaian. Misalnya satu-satu saja. Ya, 1, 5, 5, 1. Bisa. 1, 5, 5, 1. Bisa. Jadi, yang dihilangkan kolom 2, kolom 4, dan baris 3. Itu sub-matriks. Oke. Selama ini super-sebut ada yang ditanyakan. Sekarang begini. Ini definisi dasar. Bahwa sebuah matriks berdimensi N, sebuah faktor A berdimensi N. Faktornya A berdimensi N. Ini bagaimana merepresentasikannya? Tergantung. Sekarang, kalau N ini 2, jadi dimensinya 2. Lihat. Kalau dimensinya 2, kalau dimensinya 2 di sini, jadi ruang berdimensi 2, maka setiap faktor, semua faktor ini memiliki dua komponen. Komponen pertama, komponen kedua. Ini satu-satu. Komponen pertama, komponen kedua. Jadi, artinya satu-satu itu, kalau ini titik 0-0, dia bergerak satu unit ke arah X1, dan satu unit ke arah X2. Ini satu-satu. Min 2-3, ini bergerak min 2, sorry, min 2 itu ke sana, berlawanan arah dengan X1, jadi dua unit berlawanan arah dengan arah X1 positif, ke kiri, dan tiga ke atas. Ini min 2-3. Nah, ingat ya, ini satu-satu, min 2-3. Kalau tiga dimensi, kalau tiga dimensi, ruang faktor itu berada dalam ruang tiga dimensi, maka setiap faktor ini dinyatakan dengan tiga elemen. Elemen pertama menyatakan ke arah sumbu X1, positif atau negatif. Di elemen kedua, ke arah sumbu X2, positif atau negatif. Dan yang ketiga, ke arah X3. Ini gambarnya kurang pas. Ini gambarnya mesinnya di sini. Jadi, seperti itu. Kalau ditanya misalnya, jadi ini pada ruang, kalau misalnya ada vektor, vektor misalnya 3-1-0, bisa enggak dia di sini? Tidak bisa. Dia tidak bisa di sini. Dia harus di ruang berdimensi tiga. Karena elemen dari pembentuk vektor itu tiga. Kalau matematik sebenarnya tupel. Nah, sekarang, berikutnya. Bagaimana sebuah vektor dengan vektor yang lain itu bisa dijumlahkan atau tidak? Asalkan, apa namanya, vektor tersebut berada pada ruang berdimensi sama. Kemudian jumlah elemennya juga sama. Jadi, kalau 1-1 min 23 ini dijumlahkan, maksudnya bagaimana menjumlahkan ini? 1-1 ditambah min 23. Artinya ini 1-1 itu begini gambarnya. Kalau saya perbesar. Bisa enggak perbesar lagi. Nah, gitu ya. Jadi, ini 1-1 ditambah min 23. Min 23 itu besarannya ke sana. Jadi, ini ditambahkan dengan vektor yang sejajar dengan vektor ini. Ke sana. Jadi, kalau dijumlahkan, 1 tambah min 2, min 1. Min 1 di sini. 1 tambah 3, 4. Jadi, di sini gambarnya. Jadi, gitu. Sama saja dibalik. Min 23 ditambah 1-1. Tambah 1-1 ke sana. Nah, jadi hasilnya, resultannya adalah min 1, 4. Oke. Ini mengulang semua. Tapi biar jelas. Biar jelas. Jadi, kalau secara notasi, kalau dua vektor itu bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan, apabila dimensinya sama. Kalau dimensinya tidak sama, tidak bisa. Sehingga hasilnya bagaimana? Hasilnya ya, elemen yang sesuai. Elemen yang pertama dijumlahkan dengan yang pertama dari A dan B. Elemen kedua dari A dan B dijumlahkan. Dan seterusnya sampai elemen yang ke N. Oke. Itu penjumlahan dua vektor. Kalau misalnya sebuah vektor itu dikalikan dengan konstanta C, C adalah sebuah konstanta. Konstanta ya. Maksudnya bagaimana? Oke. Kalau ini satu ini ya. Saya berbesar dulu ya. Sorry. Nah, gitu. Jadi, kalau satu-satu ini dikalikan tiga, berarti satu-satu ini sebanyak tiga kali. Satu-satu, sekali, satu-satu, dua kali, satu-satu, tiga kali. Jadi, tiga-tiga. Jadi, tiga kali satu-satu, tiga-tiga. Jadi, panjangnya ini menjadi tiga kalinya. Ini dua kali sampai tiga kali. Sama halnya kalau ini min dua tiga ini dikalikan min satu. Kalau ini dikalikan min satu, Min satu kali min dua, dua. Min satu kali tiga, min tiga. Jadi, ini dikalikan min satu, arahnya berbalik ke sana. Aranya berbalik ke sini. Jadi, min satu kali ini. Jadi, min satu kali ini, jadi ini sama saja dicerminkan ke sana. Jadi, arahnya ke sini. Jadi, menjadi dua min tiga. Satu, dua, kemudian min tiga ke bawah. Sekarang, itu perkalian dengan skalar. Kemudian, ini hukum yang berlaku dengannya. Jadi, kalau C kali A ditambah B, sama dengan C kali A ditambah C kali B. C-nya konstanta. Atau ada dua konstanta ini, dua konstanta jumlahin dulu, baru dikalikan vektor tersebut, sama dengan jumlah dari masing-masing yang dikalikan terlebih dahulu. Apabila sebuah vektor ditambah dengan vektor nol, maka dia tidak berubah. Ini hukum identitas. Kalau ditambah dengan sesuatu yang nol, sama saja seperti sebuah bilangan. Lima ditambah nol, jadi lima. Dan dia tidak berubah. Ini identitas penjumlahan. Ini identitas perkalian. Kalau dikalikan satu, ini satunya bukan satu vektor, tapi satu konstanta. Tidak berubah. Nah, kemudian bagaimana kalau dua buah vektor itu dikalikan? Sebuah vektor ini berukuran n. Jadi vektor A berdimensi n. Vektor A berdimensi n, vektor B berdimensi n. Kedua ini bisa dikalikan. Kalau misalnya yang kita maksudkan adalah untuk menghasilkan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 sampai AN kali BN, maka kalau vektor itu bisa kita anggap sebagai sebuah matriks. Tolong... Oke ya, jadi kalau kita ingin menghasilkan A1, B1, A2, B2, dan sebagainya seperti ini, berarti A-nya dalam bentuk vektor baris, B-nya dalam bentuk vektor kolong. Sehingga hasil ini adalah jumlah dari A, I, B, I. A1, B1, A2, B2, sampai AN, BN. Nah, perkalian semacam ini disebut dengan hasil kali dalam. Inner dalam, produk hasil kali. Jadi hasil kali dalam dari dua buah vektor. Jadi A, transpose, B. Artinya A-nya dalam bentuk baris. Sehingga ini memenuhi bagaimana dua buah matriks itu bisa dikalikan. Karena ini menjadi sebuah matriks, vektor itu kan matriks berukuran N kali 1 atau 1 kali N. Kalau ini 1 kali N. Kalau ini N kali 1. Sehingga hasilnya adalah matriks 1 kali 1. 1 kali 1 bisa dinyatakan sebagai sebuah skalar. Skalar. Jadi ini adalah hasil kali dalam atau inner product. Ingat ya, cara mengalikan. Ini kalikan, 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 kemudian jumlahkan. Oke? Nah, bagaimana kalau si B-nya itu ya A sendiri? Berarti di sini A1, A2 sampai AN. Di sini A1, A2 sampai AN. Berarti A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat sampai AN kuadrat. Ya. Nah, itu. Jadi kalau B-nya itu diganti A juga, maka sama aja kita mencari jumlah dari kuadrat masing-masing elemen ini. Kuadrat, kuadrat, kuadrat itu berapa? Ya. Jadi ini AI kali AI. Jadi AI kuadrat. Oke? Nah, atas dasar itu, kita bisa mengukur norm atau panjang atau besaran dari vektor itu. Besaran atau panjang dari vektor itu, ini tergantung dimensinya ya. Secara umum dimensinya ada N, maka kuadratkanlah. Ini dikuadratkan, kuadratkan, semua dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan. Hasilnya diakarkan. Hasilnya diakarkan. Itu yang disebut dengan panjang atau besaran atau norm dari sebuah vektor. sebuah vektor. Nah, coba kita lihat gambar tadi. Di sini ya. Oke. Kita lihat dua dimensi dulu. Dua dimensi gini. Jadi kalau misalnya satu-satu begini, satu ke arah sumbu X, satu ke arah sumbu Y begini, maka panjang ini, panjang ini adalah satu kuadrat ditambah satu kuadrat. Hasilnya berapa? Dua diakarkan. Jadi akar dua. Ya kan? Kalau begini, ini berarti dua kuadrat ditambah satu kuadrat, empat ditambah satu, lima. Jadi panjang vektor ini adalah akar lima. Gitu ya? Nah. Oke. Baik. Kalau tiga dimensi. Tiga dimensi ini. Sorry. Saya putar dulu. Ya. Jadi kalau misalnya satu ke arah sumbu X, sumbu X-nya yang merah. Satu ke arah sumbu X, satu ke arah sumbu Y naik ke atas nih, naik ke atas sini ya. Kalau dari sini sampai sini, berarti pada Z tetap, pada Z tetap ya, itu akar dua tadi. Tapi kalau satu ke arah sumbu X, satu ke arah sumbu Y, satu ke arah sumbu Z, jadi satu tambah satu tambah satu, satu kuadrat tambah satu kuadrat, tambah satu kuadrat, tiga akar tiga. Nah. Itu kalau dimensinya tiga. Dimensinya N dengan cara yang sama ya. Jadi dengan cara yang sama. Jadi kalau dari 0, 0, 0 ke 1, 1, 1, berarti akar tiga. 0, 0, 0 ke 2, 2, 2. 2 kuadrat, 4. 4 kali tiga, 12. Jadi akar 12 misalnya. Nah. Jadi tergantung berapa besaran ke arah X, ke arah Y, dan ke arah Z-nya. Nah itu norm. Norm. Nah. Kalau begitu, kalau begitu, jarak antara dua vektor ini, ini kan distance between two vectors, A, B. Jadi kalau dari sini, berarti jarak antara dua vektor A, B ini gimana? Nah. Tadi kita lihat. Tadi kita lihat kalau A, B misalnya begini. Nah. Ini ya. Oke. Saya bedain dulu. Misalnya ini. Dari 1-1 ke min 2, 3 bagaimana? Dari 1-1 ke min 2, 3. Jadi kalau ini jaraknya itu, kalau jarak dua vektor itu ujungnya aja ini. Ini ya. Ujungnya ini berapa? Nah. Berarti selisih antara 1 dan min 2, 1 itu sini ya, ke arah min 2 ini perlu, 1 dikurang min 2, jadi 3. Kesana 3, ya kan? 3 kesana. Terus 1 ke 3, 1 ke 3 itu 2. Jadi sini 3, sini 2. 3 kuadrat, 2 kuadrat. Di jumlah lain, 9 tambah 4, 13. Jadi akar 13. Jadi panjang dari titik ini ke titik ini, 1-1 ke min 2, 3 itu, atau jarak dua vektor itu, akar 13. 13, ya. Kalau dua dimensi. Kalau tiga dimensi, ya caranya sama. Ke arah sumbu, ke arah sumbu, apa namanya, selisih ke arah sumbu X-nya, selisih ke arah sumbu Y-nya, selisih ke arah sumbu Z-nya. Kalau N dimensi, ya sama. Kalau N dimensi, sama caranya, makanya di sini diformulakan D adalah norm dari A kurang B. Selisih antara A di kurang B. Jadi jarak titik, ujung titik panah ke titik panah yang berikutnya. Oke. Jadi itu. Nah, secara, secara, apa namanya, perhitungan secara aritmetik juga, kalau vektor itu dikalikan dengan C, C kontranta C, maka besarannya juga C kali vektor itu. Hanya C-nya harga mutlak. Siapa tahu pengalinya itu negatif. Jadi berlawanan arah dengan vektor itu. Oleh karenanya, panjang atau norm dari vektor barunya, sama dengan panjang vektor lama, dikalikan harga mutlak dari pengali itu. Harga mutlak dari pengali itu. Oke. Jadi kalau misalnya, harga mutlaknya lebih besar dari satu, harga mutlak dari satu, maka ini artinya, vektornya kan, vektor yang barunya itu semakin besar, membesar, ekspand, membesar. Tapi kalau harga mutlaknya kurang dari satu, dia konstruktif, jadi mengerut, mengerut, lebih pendek. Nah, begitu. Nah, dengan atas dasar inilah, dan untuk C yang positif, kita bisa melakukan, mencari nilai C ini sama dengan seperharga norm, seperpanjang dari vektor itu, untuk menghasilkan, misalnya, vektor baru, yang namanya kita sebut standarisasi, agar vektor baru itu memiliki panjang satu. Memiliki panjang satu. kalau vektor B ini sama dengan vektor A ini, dibagi dengan normnya. Dibagi dengan normnya. Nah, bagaimana sudut dari dua vektor itu? Sudut dari dua vektor itu, bisa dihitung dengan rumus cosinus theta. Dari cosinus theta. Jadi kalau ini tadi, ini tadi apa namanya, vektor X-nya, ini vektor Y-nya, ini jarak vektor X ke vektor Y, atau norm dari vektor X dikurang Y ini. Nah, ini norm Y, panjangnya Y, panjangnya X, atau magnitudenya. Maka cosinus theta ini, kalau nama vektornya A dan B, bukan X dan Y. Cosinus theta ini sama dengan hasil kali dalam. hasil kali dalam kedua vektor itu, dibagi dengan hasil kali masing-masing magnitude atau norm kedua vektor itu. Boleh pakai rumus ini, boleh pakai rumus ini. hasil kali dalam A kali B dibagi masing-masing normnya, atau pembaginya akar dari hasil kali dalam masing-masing A dikali A dengan A dan B dengan B sendiri. Nah, tentunya, kalau cosinus theta ini nilainya sama dengan 0, ini 0 ya, maka kan panjang vektor itu kan tidak boleh negatif di sini, tidak boleh 0, sorry, tidak boleh 0. Karena pembagian 0 tidak didefinisikan. Oleh karenanya, satu-satunya yang mungkin yang membuat dia 0 adalah hasil kali dalamnya sama dengan 0. Jadi, kalau ada vektor A dan B yang hasil kali dalamnya sama dengan 0, hasil kali dalamnya sama dengan 0, maka kedua vektor itu dikatakan saling tegak lurus atau urtugunal. Urtugunal. Misalnya, ini vektor 1-0, dalam dua dimensi ya, dalam dua dimensi. Ini 1-0, ini 0-1. Vektor 1-0 dan 0-1, akan menghasilkan 0 kali 1 tambah 1 kali 0. 0. Oleh karenanya, 1-0 dan 0-1 itu memiliki sudut yang membuat cosiness-nya sama dengan 0, yaitu sudut 90 derajat. Dengan demikian, dia adalah dua vektor yang saling tegak lurus atau urtugunal. Nah, ini sifat-sifat dari hasil perkalian dalam atau inner product. Kalau kita punya secara umum, A, B, C adalah vektor berdimensi N. Jadi ukurannya sama. Dalam ruang berdimensi 2, semua 2. Kalau ruang berdimensi 3, semuanya berdimensi 3. dan D adalah skalar. Di skalar. Ini hukum komutatif. A, B, sama dengan B, A. Dot itu titik. Komutatif. A, B, tambah C. Ingat ya, A, B, C adalah vektor. Maka ini hukumnya apa nih? Masuk sehat di. Kemudian ini. A, Dot, B, dikalikan konstanta. Itu mau konstantanya dikalikan ke A dulu, mau ke B dulu, baru di Dot product. Selain inner product, kadang-kadang kita menggunakan istilah Dot product karena notasinya titik Dot. Nah, ini sama saja. mau dikalikan dulu vektornya, A, Dot, B, baru dikalikan D, atau yang dikalikan D, A-nya, atau dikalikan D, B-nya, sama saja. Mana saja. Yang keempat, inner product ini, atau hasil dari dalam ini, atau dot product ini, tidak negatif. Tidak negatif. Karena dia kuadratik, kan? Kuadratik. Bilangan kuadratik itu tidak negatif. Nol boleh? Boleh. Nol bisa? Bisa. Dan nol hanya dicapai apabila vektor A ini juga vektor nol. Juga vektor nol. Dan ini jika dan hanya jika vektor A sama dengan vektor nol yang menyentuh nilai A, Dot, A sama dengan nol. Selain itu, tidak. Karena kuadratik. Bilang kuadratik, tadi ini bisa diargumentasi. Oke. A plus B, A min B, jadi bisa ditambah, bisa dikurang. Bisa ditambah, bisa dikurang. Kuadrat dari norm, kuadrat dari norm, itu mirip seperti rumus kuadrat. Jadi, panjang A dikuadratkan, dambah panjang B dikuadratkan, plus, kalau di sini plus, di sini plus. Kalau di sini minus, di sini minus. Dua A, Dot, B. Ya, gitu ya. Seperti rumus kuadratik. Seperti A plus B kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat, sama dengan, ditambah 2 AB, kan gitu. Nah, ini mirip itu. Oke. Yang ke-6, kalau dua vektor ini, A, Dot, B ini, ini enggak sama, enggak sama ya. A sama B enggak sama. Maka, nilainya, paling besar, sama dengan, nilainya sama dengan, hasil kali normnya. Hasil kali normnya. jadi ini lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Hasil kali normnya. Oke. Nah, sedangkan, sedangkan dua vektor, kalau dijumlahkan, dua vektor kalau dijumlahkan, itu panjangnya, panjangnya, lebih kecil dari, jumlah panjang masing-masing. Bisa dilihat, kalau ini, ini vektor A, ini vektor B, resultantenya, resultantenya itu ya, resultantenya itu, pasti akan lebih kecil daripada, jumlah masing-masing vektor ini. Panjangnya. akan sama, akan sama kalau, lurus. Jadi, A dan B ini, apa namanya, B itu terusannya dari A, akan sama. Selagi ada sudut antara A dan B, selagi A dan B ini ada sudut, maka ini berlaku. Oke, ada inner product, ada outer product. Kalau outer product, notasinya A, B, transpose. A, B, transpose. Jadi, kalau ini vektor A, ini vektor B, ini vektor A, ini vektor B, bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, karena ukurannya sama, karena ukurannya sama, bisa dikalikan dengan konsantra, hasil kali dalamnya, hasil kali dalamnya, kalau males nulis anunya, mendatarnya, ini 2 x 6, 12, ditambah 21, 33, ditambah 36, 69, kan gitu. itu A, transpose B. Ini A dot B, sama aja, ini A transpose B sama, A dot B sama aja. Yang beda begini, yang beda, A, B transpose. A, B transpose ini, karena A nya 3 x 1, B nya, menjadi 1 x 3, ini 3 x 1 ya, sehingga hasilnya adalah, 3 x 3. 3 x 1, 3 baris 1 kolom, 1 baris 3 kolom, menghasilkan, 3 baris 3 kolom. Cek saja, ini bilangannya, bilangan bulat sederhana-sederhana, 12, 14, 18, gitu kan. Nah, kemudian, ini menjadi 18, 21, 27, ini menjadi 24, 28, 36. Ya. Nah, kalau seperti ini, A dengan A dengan D bisa, A dengan D transpose bisa, karena D transpose-nya menjadi, ukuran barisnya 1, ukuran kolomnya 2. Nah, jadi, kita punya inner product, dan outer product. Outer product, notasinya, seperti ini, atau A, B transpose. A, B transpose-nya adalah A, B transpose-nya. Oke. Nah, sekarang yang agak, yang agak, apa namanya, perlu pencermatan adalah begini. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini. Semua kombinasi linear, kombinasi linear, dari vektor berdimensi N, vektor berdimensi N, jadi ini himpunan semua vektor berdimensi N, semua vektor VI, VI1, VI2, sampai VIN, di mana VIJ anggota bilangan real, anggota bilangan real, I dari 1 sampai L, I dari 1 sampai L, I itu notasi ini. Jadi ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa L. Dikatakan, is call, disebut, there's pen, pen itu bentangannya, bentangannya. dan bentangan itu, bentangan itu disebut, dinyatakan sebagai span, ini bentangan, atau rentangan. Rentangan yang dibentuk oleh V1, V2, sampai VL. Mungkin ini perlu ditambahkan, bahwa L-nya harus lebih kecil dari, atau sama dengan, N. L ini harus lebih kecil, atau sama dengan N. Sebagai teladan, vektor 0, vektor V1, V2, jumlah V1, V2, semua ini, semua ini, berada dalam bentangan, V1, V2. V1, V2. Jadi, vektor 0, 0 kali V1, ditambah 0 kali V2, 0. Vektor V1, 1 kali V1, ditambah 0 V2, V1. V2, 0 kali V1, ditambah 1 kali V2. V1 tambah V2, 1 kali V1, ditambah 1 kali V2, dan seterusnya. Sehingga memenuhi, masing-masing ini. Sekarang, sebuah vektor U, sebuah vektor U, berada dalam, jadi ini contohnya, contoh itu cuman yang bentuk, yang sederhananya. Secara umum begini, sebuah vektor U, berada dalam ruang berdimensi, vektor U berada dalam rentangan, V1 sampai VL, V1 sampai VL. Tolong mikro punya dimatikan. Jika dan hanya jika, terdapat skalar, skalar ya, C1, C2, CL. Sedemikian rupa, sehingga, U tersebut, bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari ini. C1, V1, CL, VL. ya, Imam, seperti tadi, yang raise hand, silakan. Jarak dua vektor tadi, bagaimana dengan sinyak konstanta? izin bertanya untuk jarak dua vektor tadi, bagaimana bisa? Kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke sini. oke, kelihatan, C-nya konstanta. siapa tadi yang bertanya ini? idam, idam, mic-nya nyalakan. idam, masandi, mic-nya nyalakan. idam, 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 idam bertanya, bagaimana ini, kok bisa sama dengan ini? ingat ya, C-nya itu konstanta. Jadi, artinya begini, kalau kita punya gambar nih, gambarnya di sini nih, ini ya, ini, saya gedein. Ini ya, ini A-nya satu-satu, A-nya satu-satu. Sekarang, kalau dikalikan dengan dua, menjadi dua-dua. Nah, vektor satu-satu ini, panjangnya berapa? Ini satu kuadrat, ditambah satu kuadrat, dua, akar dua. Akar dua sekarang. Panjang dari satu-satu ini, akar dua. Kalau ini dikalikan dua, ini menjadi dua-dua. Berapa panjang vektor dua-dua? Ya, dua kuadrat, empat, ditambah dua kuadrat, empat, akar delapan. Nah, akar delapan. Kalau dibandingkan dengan akar dua tadi, akar delapan dibagi akar dua berapa? Akar delapan itu dua akar dua. Dibagi akar dua, sama dengan dua. Jadi, dua. Ya kan? Dua. Dua kali panjang yang lama. Sekarang, kalau ini vektor min dua, tiga. Vektor min dua, tiga. Saya kalikan dengan min satu. Min satu. Atau min dua lah. Min dua. Jadi, ini menjadi empat min enam. Panjang ini, panjang ini adalah min dua kuadrat, ditambah tiga kuadrat. Empat, ditambah sembilan. Ini akar tiga belas. Akar tiga belas ya. Akar tiga belas. Di sini, kalau ini dikalikan min dua, jadi empat min enam. Empat kesana, min enam kesini. Jadi, empat kuadrat. Enam, min enam kuadrat. Empat kuadrat, enam belas. Enam kuadrat, tiga belas. Enam belas, nambah tiga belas, lima puluh dua. Akar lima puluh dua, akar lima puluh dua, dibagi akar lima puluh tiga. Akar lima puluh dua, sama dengan empat, akar tiga belas. Dibagi akar tiga belas, Akar lima puluh dua, dibagi akar tiga belas. Empat. Kenapa empat? Jadi, di sini. Kalau ini dikalikan dua, dikalikan dua kesini. Dua kesini. Sorry. Akar lima puluh dua akar tiga belas, sorry ya. Dua akar tiga belas, dua kalinya kan? Dua kalinya. Panjangnya dua kalinya. Dua kalinya lama. Jadi, rumus ini sudah benar. Jadi, yang ditanyakan yang mana? Jadi, di chat ini, di chat ini, kalau kalian baca chatnya, kalau di izin pertanyaan untuk jarak, bukan dua vektor ini. bukan dua vektor. Ini, kalau C-nya vektor. Kalau C-nya vektor. Oke. Kalau C-nya vektor, ini. ini harga mutlak, bukan norm ini. Ini harga mutlak, bukan norm. Ini kan jadi sebuah konstanta. Konstanta. sebuah skalar. A.B. itu skalar. Di harga mutlakkan. Lebih kecil sama dengan masing-masing hasil kali normnya. yang idam. C yang konstanta, oh C konstanta ya, yaudah, jadi udah ya, caranya begitu. Oke, nah sekarang begini, ini yang, ini yang apa namanya kadang sulit dipahami, ya, sulit dipahami. Mungkin saya lebih, apa namanya, nanti kalau pakai, apa namanya, Excel, saya pakai Excel dulu ya, saya pakai Excel dulu, saya buka Excel dulu biar, biar, apa namanya, berhitungannya bisa dipahami. Saya belum buka Excel. Oke, saya besarkan dulu. Oke. Oke, misal, ini V1, saya tuliskan ke bawah. V1 ya, aduh. V1, ini, 1, 2, 1, ini V1. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ini, faktor V1 ini, berada dalam ruang berdimensi 3. Berada dalam ruang berdimensi, kenapa? Ini alamnya 3 nih, 1, 2, 3. 1 ke arah sumbu pertama, 2 ke arah sumbu kedua, 1 ke arah sumbu ketiga, kan gitu. Kalau dalam ruang itu, hanya ada V1, hanya ada V1 ya, maka, ruang yang bisa dibentang atau direntang oleh V1, hanya berdimensi 1. Garis, ini kan dari titik 0, dari titik 0 ke titik 1, 2, 1. Sepanjang garis yang dibangun oleh vektor ini, jadi sebuah garis saja. Nah, titik-titik mana, titik-titik mana yang dilalui oleh vektor ini, itu yang berada dalam ruang yang dibentang oleh V1. Walaupun ini elemenya 3, tapi cuma 1, maka ruang yang dibentang hanya berdimensi 1. Nah, jadi misalnya, misalnya, berapa saja yang, titik-titik berapa saja yang dilewati, ya semua bilangan, K, semua bilangan K, K adalah bilangan real yang dikalikan dengan ini, hanya berapa terserah? 4,3? 4,3 ya, maka titik-titik, ini adalah titik yang dilalui, jadi 4,3 x 1, jadi sama dengan 4,3 x 1. Kemudian, oke, ini saya kunci, jadi kalau ini, sorry. Nah, jadi kalau kita lihat ini, 4,3, 8,6, 4,3, ini kan kepanjangan dari titik 0, yang dasarnya itu lewat 1,1,2,1 itu, terus saja 4,3 x-nya. 4,3 x-nya, jadi ini tergantung berapa? Misalnya 0, lewat, bahwa apa namanya, ruang berdimensi 1 yang dibentang oleh 1,2,1 itu, lewat juga titik 0,0,0, lewat juga titik min 2,5, min 5, min 2,5, ya, paham ya? Ini berdimensi 1, seandainya saya tambahin, seandainya saya tambahkan di sini. Jadi, bukan berdimensi 1 saja, tapi kita berada dalam ruang berdimensi 2, V1, V2. Walaupun elemenya 3, walaupun elemenya 3, samalah, 1,2,1. Itu vektor pertama. Vektor kedua, misalnya, min 2, 3, 0. V1, itu sebuah vektor yang kalau dijambarkan, itu adalah panah dari titik 0,0,0 ke 1,2,1. V2 adalah sebuah vektor yang kalau digambarkan dari titik 0,0,0, kenapa 0,0? Kita berada dalam ruang berdimensi 3, maksimumnya, ruang berdimensi 3, min 2, 3, 0. Nah, sekarang, apakah kedua vektor ini, nah, itu kalau kita lihat ada terminologi, apakah kedua vektor ini berimpit, berimpit atau tidak? Katanya, apakah kedua vektor ini berimpit? Apakah dari titik 0,0,0 ke 1,2,1 dan 0,0 ke min 2,3, 0 ini berimpit? Yang gampang, begini saja. Apakah ini sekian kali dari bilangan yang ini, atau sebaliknya? Enggak, kan? 1 ke min 2, min 2-nya. Apakah ini juga min 2 kali 2? Kan, enggak. Jadi, ini kedua vektor ini tidak berimpit. Itu bahasa gampangnya. Bahasa kerennya di matematik itu, kedua vektor ini saling bebas linier. Jadi, yang namanya bebas linier itu tidak berimpit. Kedua vektor itu saling bebas linier, bahwa kedua vektor ini tidak berimpit. Kalau kedua vektor ini berimpit, ini sama ini berimpit. Berimpit. Karena vektor ini, sekian kali vektor ini. Ini bukan bebas linier. Jadi, vektor ini tidak bebas linier terhadap ini. Terpaut linier. Karena sekian kali. Sekian kali vektor ini, sekian kalinya berapa? Min 2, 5. Adalah vektor ini. Itu namanya terpaut linier. Vektor ini berada di dalam bentangan vektor ini. Nah, sekarang, ini sama ini bebas linier. Tidak bisa. Ini dinyatakan sekian kali ini. Tidak bisa. Atau sebaliknya. Oke. Karena kedua vektor ini saling bebas linier. Vektornya ada berapa? Vektornya ada 2. Walaupun ini berada dalam dimensi 3. Walaupun dalam ruang berdimensi 3. Tapi hanya ada 2 vektor. Hanya ada 2 vektor. Oleh karenanya, ruang yang dibangun oleh kedua vektor ini, ruang berdimensi 2. Ruang berdimensi 2. Oke. Sekarang, titik-titik mana saja, kalau bisa digambarkan ruang berdimensi 2 itu. Oke. Jadi ada 2 pengali. Bahwa vektor ketiga di sini, di sini, di sini, di sini, harus sekian kali ini, ditambah sekian kali ini. Oke. Saya kalikan. Di sini ada pengalinya misalnya 2 sama 1. Gitu ya. Ini hasilnya di sini. Berarti 2 kali 1, hatinya di sini ya, ditambah 1 kali yang di sini. Oke. Oke. Nol. Oke. Biar bisa dikopi ke bawah, pengalinya kan harus sama nih. Pengalinya harus sama. Jadi, A dan B-nya harus sama. Konstantannya itu. Oke ya. Baru bisa dikopikan ke bawah. Oke. Nah. Sekarang, 072, titik 072 ini, berada dalam ruang berdimensi 2, yang dibentang oleh kedua vektor ini. Karena, titik ini, titik ini ya, atau vektor ini, kalau kita bisa gambarkan dari 0, 0, 0, ke 072 itu, vektor ini adalah vektor yang dibentang, yang dibangkitkan, atau merupakan kombinasi linier. Oh, kalau 2 kali ke arah 1, 2, 1, 2 kali ke arah ini, jadi menjadi dari 0, 0, dari 0, 0, 0 ke 2, 4, 2, kemudian dikurang, sorry, kemudian ditambah, ditambah 1 kali ini, 2, 4, 2 ini, 2, 4, 2. 2, 2, 0, 4, tambah 3, 7, 2, tambah 0, 2. Nah, titik ini, adalah, 2 kali ke sana, ditambah 1 kali ke sini. Oke? Nah, titik ini, sorry, vektor ini, vektor ini, berada dalam ruang berdimensi 2, yang dibantuk, atau yang dibangkitkan oleh kedua vektor ini. Paham? Oke? Oke kan? Jadi, 2 kali ini, ditambah 1 kali ini, sama dengan ini. Kalau yang lain, kalau bukan 2, 1, oke, misalnya, ini setengah, ini seperempat, sorry, seperempat. Nah, maka titiknya ini, titik ini pun, berada dalam ruang berdimensi 2, yang dibangun, yang dibantangkan oleh kombinasi ini, oleh vektor-vektor ini. Paham kan? Nah, gitu. Jadi, yang di sini, apa namanya, walaupun 2 ini, walaupun 2 ini, 2 vektor, walaupun dia berada dalam ruang berdimensi 3 di sini, tapi, bentangan yang dibentuk, dimensinya cuma 2. Nah, jadi vektor ini, vektor ini, itu, dikatakan, tidak bebas linier terhadap V1 dan V2. Atau ketiga vektor ini, tidak saling bebas linier, ini terpaut linier, karena vektor yang ketiga, kalau ini dianggap sebagai vektor yang ketiga, itu sama dengan kombinasi linier dari 2 yang pertama. Ya, 2 yang pertama. Paham? Ada pertanyaan? Enggak? Oke. Nah, bagaimana dengan sembarang misalnya? Saya taruh di sini, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dalam ruang berdimensi 3. Apakah 3, 2, 1 ini? Apakah 3, 2, 1 ini? Itu, berada dalam ruang dimensi 2 yang dibentang oleh kedua vektor ini? Caranya, apakah kita bisa mencari nilai A di sini berapa, B di sini berapa, yang kalau kita kalikan dengan vektor ini, menghasilkan vektor ini? Kalau iya, berapa? Kalau enggak, kalau tidak, berarti vektor ini, bebas linier terhadap vektor ini. Jadi gitu. Jadi, vektor ini tidak berada dalam ruang berdimensi 2 yang dibangkatkan oleh dua vektor ini. Gitu ya. Kalau misalnya iya, dia berada dalam ruang berdimensi 2, ruang berdimensi 2 yang mana? Nah, ya gitu ya. Nah, sekarang misalnya kita berada, kita menggunakan ruang, apa namanya, vektor berdimensi 3 ya, 3. Saya masih menggunakan angka yang sama, 1, 2, 1, min 2, min 2, 3, 0, biar enggak, biar enggak, salah. Kemudian di sini 0, 0, 1. 0, 0, 1. Ya, 0, 1. Sekarang, ini ada V1, V2, V3. V1, V2, V3. Paham ya? Ini vektor pertama, 1, 2, 1. Vektor kedua, min 2, 3, 0. Vektor ketiga ini. Apakah ketiga vektor ini, apakah ketiga vektor ini, saling dibahas ini ya? Nah, sekarang, karena vektor itu, karena vektor itu, bentuk khusus, karena vektor itu, bentuk khusus daripada matrix, daripada matrix, ini bisa kita pandang sebagai matrix. Kita bisa pandang sebagai matrix. Kalau matrix ini segi, kalau matrix ini segi, punya sebuah ukuran yang namanya, apa, determinan. Punya sebuah ukuran yang namanya determinan. Oke? Nah, apabila kita cari determinannya, determinannya berapa? ada bisa menghitung, kalau pakai Excel, mdeter, mdeter, mdeter berapa ini? ya? ya? Salah. Udah salah ya? Sama dengan mdeter. 7-7 pakai saru sudah bisa satu kali dikali satu tambah nol tambah nol dikurang ya sebagainya 7 nah apabila determinasi sama dengan apabila determinasi tidak sama dengan nol tidak sama dengan nol ya maka ya maka ketiga vektor ini saling membahas ini ya kita tidak bisa menyatakan vektor tiga sama dengan kombinasi linear dari vektor 123 atau kita tidak bisa mencari c1 konsantai c1 ya yang kalau kita kalikan dengan v1 V nya vektor ditambah c2 kali sorry kali ini kok macet kali v2 ditambah c3 kali v3 sama dengan vektor nol nah nah ini kombinasi linear dari V1 V2 V3 nah bisakah kita mencari c1 c2 c3 yang tidak semuanya nol yang menghasilkan ini kalau kita apa namanya bisa mencari c1 c2 c3 yang tidak semuanya nol menghasilkan persamaan ini maka mereka tidak bebas linear dan determinasi sama dengan nol determinasi sama dengan nol tetapi kalau determinasi sama dengan nol satu-satunya yang membuat ini ini sama dengan nol adalah c1 c2 c3 nya sama dengan nol oke nah ini bahas ini ya jadi ketiga vektor ini saling membahas linear ketiga vektor ini ketiga vektor ini ya membangkitkan ruang vektor berdimensi 3 berdimensi 3 berdimensi 3 ya artinya semua bilangan semua vektor berdimensi 3 di ruang berdimensi 3 misalnya 5 4 3 ini vektor lain ya ini vektor u namanya vektor u ini 5 4 3 ini ya pasti bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 V2 V3 ya jadi misalnya u itu u itu pasti bisa dinyatakan sebagai A1 konstanta itu berapa kali V1 ditambah A2 konstanta A2 kali V2 ditambah konstanta A3 kali V3 ya pasti bisa pasti bisa nah bagaimana caranya ada bisa ada bisa nyari nah yang seperti ini kenapa karena dalam ruang berdimensi tiga yang dibentang oleh vektor-vektor berdimensi tiga ini ya berdimensi tiga ini ini saling ini saling dinier salibah senior ya kalau ditambahkan satu lagi vektor ini kamu kini pasti terpaut ini karena maksimum maksimum vektor yang mementang ruang berdimensi tiga ya kalau vektor tersebut berdimensi tiga seperti ini hanya tiga hanya tiga gitu ya nah vektor yang keempat vektor yang keempat pasti bisa dinyatakan sebagai kombinasi dinier dari ini U sebagai kombinasi dinier dari V1 V23 atau V3 sebagai kombinasi dinier dari V1 V2 U atau V1 sama dengan kombinasi dinier dari V2 V3 U ini bisa diboleh balik karena U sebagai jawaban dari itu semua nah gitu ada pertanyaan nah ini yang disebut dengan nanti yang sebut dengan sistem persamaan dinier sistem persamaan dinier yang nanti-nanti ini 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 baru awalnya saja yang baru awalnya saya bersama linier berapakah A1 A2 A3 yang memenuhi ini nanti ya jadi itu kalau ada yang ingin bertanya silakan kita kembali ke material materi oke nah jadi dalam bahasan vektor itu yang yang paling sulit karena harus karena itu abstrak karena abstrak harus pikiran kita harus membayangkan kita berada dalam ruang berdimensi 1 berdimensi 2 berdimensi 3 gitu begitu berdimensi 4 kita susah bayangkannya seperti apa ya ya tadi sudah saya singgung ya eh istilah kombinasi dinier ya ruang vektor dan sebagainya kalau vektor subspace sub itu sub bagian ya anak vektor ya anak vektor ada kalau dalam ruang berdimensi dalam ruang berdimensi dimensi 3 pasti ada ruang berdimensi mengandung beberapa ruang berdimensi termasuk termasuk ruang berdimensi 3 sendiri dimensi 2 dan dimensi 1 tapi ruang berdimensi 1 tidak mungkin ada ruang berdimensi 2 gitu ya dimensi yang lebih kecil ada di dalam dimensi yang lebih besar Oke nah jadi eh ini ini yang berkaitan dengan ruang vektor tadi ya terminologi lin ini adalah bebas linier kalau kita linearly independen itu bebas linier ya elin bebas linier atau linearly independen jadi dikatakan disini bahwa misalkan ada V1 sama PM ini vektor dalam ruang berdimensi n ya vektor berdimensi n dalam ruang berdimensi n ya m vektor dikatakan bebas linier terpauh linier dependent itu terpauh linier jika dan hanya jika ada skalar 1-cm yang semuanya tidak nol semuanya tidak nol tuh boleh satu atau dua saja semuanya tidak nol demikian rupa sehingga jumlahnya ini sama dengan vektor nol ini jumlahnya sama dengan vektor nol jumlah kombinasi liniernya vektor nol ya jika semua C i nya sama dengan nol maka seluruh PM ini dikatakan sebagai vektor-vektor yang bebas linier bebas ini ya itu kalau ternyata Oh semua C i nya itu sama harus sama dengan nol untuk mendapatkan jumlah ini sama dengan vektor nol itu ya ini ada 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 apa namanya contohnya ada contohnya itu ya jadi kalau misalnya ini ini lihat nih V1 V2 V3 semua vektor berdimensi 2 ini berdimensi 2 berdimensi 2 berdimensi 2 ya Nah kalau begitu kalau begitu salah satu ini salah satu entah V3 entah V2 V1 itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari kedua vektor lainnya atau kalau kita jumlahkan seperti ini C1 C1 V1 kita cari C1 C2 C3 yang bisa dikalikan sehingga jumlahnya sama dengan nol ini ternyata ini cukup kalau 1 ditambah 1 2 ya kan 1 ditambah 1 sama dengan 2-1 ditambah 2 sama dengan 1 Oh berarti disini 1 disini 1 kalau disini 1 disini 1 berarti disini min 1 sehingga jumlahnya sama dengan nol ini bisa bisa dengan cara argumennya karena faktor-faktor ini berdimensi 2 maka kalau ada lebih dari dua faktor pasti faktor yang lain itu merupakan kombinasi linier daripada faktor lainnya pasti bisa dicari ya oleh karenanya ini ini ada sifat-sifatnya kalau m-nya lebih besar dari satu ya maka ke m-vektor itu terpalu linier ya balu linier kan kita bisa mengekspresikan seperti dalam bentuk kombinasi linier seperti yang ditelaskan di atas jika es dari m-vektor itu terpalu linier karena esnya lebih kecil dari dimana esnya lebih kecil dari m maka semua faktor itu juga terpalu linier S saja terpalu linier apalagi keseluruhan gitu nah ini yang sebagai informasi tadi ya jika m lebih besar dari n n itu masing-masing faktor ini mestinya haru faktor berdimensi n ya kalau banyaknya faktor lebih dimensi faktor itu ya maka dia terpalu faktornya juga nggak bisa cara logika aja nggak masuk ya Oke jadi yang yang bisa kalau faktor-faktor itu berdimensi n makas paling banyak ya derken B etmus paling banyak ada n faktor yang saling bebas linier paling banyak lu ya berarti bisa kurang dari itu seperti yang saya jelaskan tadi ya dengan Excel ya Nah ini ke masalah totalitas totalitas dari semua pektor yang saling terpalu linier dalam ruang berdimensi n itu eh tentunya juga merupakan ruang pektor ya ruang pektor nah oke kalau ini basis-basis hampir sama dengan hampir sama dengan pembentang itu ya hanya saja yang kita lihat basis dari suatu ruang pektor V1 V2 sampai VM merupakan gugus dari M syaratnya ya M pektor yang saling bebas linier dalam VN dalam ruang berdimensi n yang membentang VN ya yaitu setiap vektor dalam VN diperoleh sebagai kombinasi linier dari M pektor ini ya dari M pektor ini karenanya himpunan V1 sampai VM ini disebut sebagai basis dari VM dari VM dan dimensi dari VN ini adalah M jadi dimensi ruang pektornya M ini definisi Oke nah ada pertanyaan oke nah sebagaimana apa namanya pek sifat-sifat pektor yang barusan kita bahas depan ya ini pektor bagaimana pektor yang ortogonal tadi sudah saya singgung sedikit sih sebetulnya definisi kedua pektor itu ortogonal ada pektor namanya V1 dan V2 ya kalau hasil kali dalamnya kalau hasil kali dalamnya itu menghasilkan nilai skalar nol skalar nol jadi kedua pektor V1 dan V2 itu dalam ruang berdimensi VN ortogonal jika dan hanya jika hasil kali dalamnya sama dengan nol tegak lurus itu notasi bahwa kedua kalau vektor tersebut saling ortogonal V1 vektor V1 tegak lurus terhadap V2 vektor V1 ortogonal terhadap vektor V2 ya nah ortogonal saling tegak lurus ya Oke Anda ortogonal ada ortonormal sama-sama tegak lurus kalau ortogonal kalau ortogonal itu apa namanya istilahnya ya ortonormal itu kedua kalau kalau faktor itu dinormalisasikan maka faktor tersebut panjangnya sama dengan satu panjang sama satu kalau kedua faktor yang saling ortogonal mungkin panjangnya tidak sama dengan satu kalau ini ortogonal mungkin pembentuk-pembentuknya itu bisa dibuat nih basis ortogonal ya maka masing-masing panjang vektor bentuknya itu sama dengan satu kalau kalau ortogonal sebagai basis itu panjangnya tidak harus sama dengan satu ya Nah salah satu cara salah satu cara yang digunakan untuk membuat kedua faktor itu menjadi ortogonal nih ya ini V1 sorry ini V1 ini V2 menjadi ortogonal yang tadinya bisa jadi tidak kita bisa membuatnya menjadi ortogonal misalnya awalnya kita punya V1 sampai VM ya yaitu sebarang basis dalam ruang berdimensi n Nah kita bisa membentuk basis yang ortonormal yang awalnya dari V1 sampai VM itu dengan apa yang disebut dengan ortogonalisasi yang dibuat oleh gram-smid gram-smid ya ini algoritmanya ini algoritmanya ya jadi faktor pertamanya itu V1 itu kita buat menjadi y1 gimana y1 itu gimana y1 itu sama dengan V1 y2 nya harus tegak lurus dari y1 dan y2 dan seterusnya nah atas dasar itulah atas dasar itulah dibuatlah algoritma seperti ini yang membuat bahwa y1 kalau ini V1 V2 V3 V4 sampai VM ini tidak belum tentu belum tentu ortogonal sorry belum belum tentu ortogonal ya Nah kalau mau dibuat ortogonalisasi digunakan gram-smid ini jadi nanti y1 sama dengan V1 y2 nya sama dengan ini dan y2 itu tegak lurus terhadap y1 y3 tegak lurus terhadap y1 dan terhadap y2 dan seterusnya sampai ini diulang sampai M sampai tersesai sampai selesai nah untuk mengorto normalkan untuk mengorto normalkan maka panjang yk itu dibagi sorry faktor yk itu dibagi dengan panjangnya nah ini menjadi ortonormal ya nah proses ini disebut gram-smid ortogonalisasi ya ortogonalisasi Oke Oke kita lihat di sorry di elu ya kita lihat di elu ya kita kita stop disini kita lihat ya oke nah disini kita punya bagaimana membuat matriks di er tentunya kalian sudah sudah terbiasa dengan itu ya nah ini adalah matriks hanya caranya kalau ini kita masukkan 1234567891015 ada 15 angka ini ini sayang nggak bisa digedein ya nanti nanti saya share aja nih file r-nya ya nro3 nro3 berarti barisan bilangan ini dibuat menjadi tiga baris tiga baris dimana cara nganisinya gini 314 baris pertama kedua eh sorry pertama kedua tiga pertama kedua tiga dan seterusnya itu ya 123123 gitu jadi tiga baris baginya oke kita bisa bisa juga kalau enggak mau baris kolom ya ini nkol sama dengan berapa kolomnya ya gitu bisa jadi nro sama nkol ini baris A sorry matriks A dan matriks B ini matriks A yang semuanya sorry pektor semuanya nol ya peker semuanya nol eh kalau ditranspose kita hanya memberikan tt-transpose nya kemudian ini matriks karena saya tidak menggunakan kita tidak bisa menggunakan angka 1 sebagai variabel makanya satu sebagai S disini S1 gitu ya ini S nya jadi vektor 1 tt-1 ya nah atau cara lain nih ini transverse nya atau cara lain kita memberikan nilai awal dulu misalnya ini skalar ABC R hanya 2 B nya 3 C nya 4 R nya 5 ya kita running karena gitu ya Nah kemudian kita kita perintahkan disini buatlah matriks gitu ya buatlah matriks yang semua nilainya satu banyaknya baris A banyaknya kolom satu obat ini vektor ya ini ukuran yang tengah ini ukuran baris ini ukuran kolom berarti ini vektor berukuran A kali satu semua nilainya satu ya Nah semuanya satu karena A nya dua ini satu kemudian B nya 111 karena punya tiga jadi vektor baris tiga kali satu setelah kolom seri terkolom tiga di satu ya dan seterusnya VR VR5 ya VR5 Nah sekarang di sini ia kita ia itu satu adalah matriks diagonal matriks diagonal yang elemenya satu nah ini kalau semua elemenya sama cukup begini kalau elemenya beda enggak begini ya ini dia satu AA artinya matriks diagonal ukuran A kali A hanya dua dua kali dua nilai diagonalnya semuanya satu ya nilai diagonalnya semuanya satu gini ya kalau ini tiga ya jadi matriks identitas tiga kali tiga itu bisa dibentuk dengan cara ini ya ini empat nah ini di AB di AB matriks yang semuanya anggotanya satu barisnya sebanyak A kolomnya B ini jj jj abj 23 misalnya gitu ya Nah gitu di matriks ini matriks 0 matriks 0 berukuran 3 kali 4 karena B nya 3 C nya 4 kemudian ini kalau dikalikan Z sama dengan A kali B kali C karena ABC konstanta kita mengalikannya menggunakan bintang bintang ya benar bintang oke nah jadi jz itu matriks yang semuanya anggotanya satu berukuran Z kali Z nah karena Z 24 ini sebetulnya ini panjangnya 24 kali 24 ya cuman saking cepetnya 24 kolom pertama itu enggak nampak situ oke bagaimana mengalihkan antar kedua matriks kalau matriks kali matriks itu asalkan conformable conformable itu kalau matriks pertama itu kolomnya sama dengan baris dari matriks kedua jumlahnya maka dia conformable jadi misalnya kalau ingin mengalihkan itu tidak menggunakan bintang tapi persen persen bintang persen-persen bintang persen itu untuk mengalihkan matriks ya jadi ini jadi misalnya t.a sorry TVA kali VA ya TVA TVA itu matel vektor baris ini vektor kolom ya Oke jadi perlu dilihat ke atas terus dilihat ke atas ini jadi misalnya A kali B A kali B ya jadi matriks A kali matriks B itu caranya begini A persen bintang persen B itu ya asal hanya memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris matrik B Oke saya yakin tentunya semua sudah sudah belajar ini semua ya Nah jadi itu Nah sekarang ini masih sama kalau matriksnya ini adalah vektor ya ini vektor matriksnya berukuran satu kali baris sebaris satu empat kolom ya nih jadi vektor G vektor H ya vektor G vektor H kemudian kalau ini ini vektor G VG dikalikan transfus dari VH nah kemudian ini VH dikalikan transfus dari VG oh sama-sama nol ini tuh untuk melihat bagaimana apa namanya sifat-sifat dari transfus suatu matriks ini transfus dari A transfus dari C kalau transfus A transfus C apakah sama dengan kalau A ditambah C dulu baru ditransfuskan gitu ya kemudian perkalian matriks dengan transfus C ini kita lihat sama nggak gitu ya sama lihat Nah itu mungkin apa namanya beberapa hal yang bisa kita lihat dari Excel karena yang dibawah yang di di bagian bawah ini belum belum kita bahas belum kita bahas ya belum kita bahas semuanya nanti akan kita bahas pada materi berikutnya ya mungkin ada yang ingin ditanyakan belum jadi masih oke belum baik baik kalau ini berada yang bermasuk luar-masuk 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 oke eh silahkan dinyalakan videonya saya akan screenshot lihat yang kabur dari kayak 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 di kayak di kaca aja di belakangnya kaca nih kaca berakhir ya oke sebentar lagi itu lagi baiknya kalau tidak ada pertanyaan ya saya saya share quiznya lewat linknya ada di telegram oke 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 Terima kasih.